Intro Mohon perhatian, jimat sajian malam jumat segera dimulai Ingat acara ini, bimbingan orang tua dan untuk dewasa tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan Terima kasih telah menonton Punya cerita, cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, kisah dari suku daya Desa ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Christian Dinellis Di desa Saipaken, Kapupaten Barito Selatan Ada pun tujuan untuk menceritakan ini Adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru Bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan Atau tepatnya Kalimantan Tengah Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku daya di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan Tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah Manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha Jadi, kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha Maka kita tak akan bisa apa-apa Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah Dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang Di mana tempat kita berada Semoga dengan mendengarkan cerita jimat yang berjudul Malimunan ini Kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku daya Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan bagian kedua Ada kisah yang lalu diceritakan Lisa mengemban sebuah pekerjaan mulia sebagai dokter di bedalaman Kalimantan Tengah Membuat gadis belia yang cantik berdarah Sunda Cina itu berangkat menuju desa tempatnya Akan ditugaskan menjadi sangat bersemangat Berbagai petualangan hebat yang muncul dari berbagai sudut mistik dan yang non-mistik Langsung menyambut dan mengiringi perjalanannya Namun, walaupun sudah dikawal oleh orang-orang asri pribumi Rombongannya akhirnya kualan juga Ternyata kejadian-kejadian yang luar biasa mulai tak terkendalikan oleh mereka Bahkan pada akhirnya dokter Lisa harus bertahan hidup sendirian di tengah-tengah ganasnya hutan Kalimantan Serta makhluk-makhluk astral yang ada di dalamnya Bagaimanakah caranya bertahan hidup? Dan apa saja misteri-misteri tersembunyi yang selama ini tak pernah orang-orang tahu di tengah-tengah hutan Kalimantan Serta dapatkah ia lolos dari kejaran berbagai makhluk-makhluk gaib tanah Kalimantan Yang katanya tak terkalahkan itu Ikutilah kisah selengkapnya Malimunan Pada saat Pak Kades dan RT berbincang-bincang Mengenai perjalanan seorang dokter dan Faby serta Revy Mereka kebingungan ingin menghubungi sang dokter itu karena tidak ada sinyal Lalu dengan langkah terkesa Pak Kades menuju ke ruang kerjanya Sebab handphone-nya selalu diletakkan di sana Ini semua karena desa mereka ini memang daerah yang susah signal Jadi kalau ingin menggunakan alat telekomunikasi Mereka harus memiliki alat menangkap signal atau antena signal sendiri Dan sementara itu Saat bersamaan Lisa beserta rombongannya baru saja tiba di sebuah dermaga sungai Barito Dari sini mereka tidak bisa menggunakan mobil lagi Jadi mereka harus melanjutkan perjalanan Dengan menaiki sebuah kapal motor Yang memang sudah mereka pesan sebelumnya Luar biasa juga perjalananku kali ini Chris Air dan darat semuanya dilalui Celetuk Lisa sebelum naik ke atas kapal Iya cukup sekali untuk memuaskan jiwa petualan kamu kan Iya sangat cukup Hanya saja tantangannya masih kurang Oh tenang saja Nanti kamu akan rasakan sendiri jika sudah mulai memasuki pedalamannya Benarkah? Ya mungkin akan terasa seperti di hutan Amazon Wow amazing Makanya nikmatin saja perjalanannya sayang Iya Dua jam berlalu Gelapnya malam yang menyelimuti sungai Barito Benar-benar membuat jarak pandang terbatas Pemandangan yang diharapkan oleh Lisa sama sekali tak bisa dinikmati Tapi yang ia dapat justru hanya tantangannya saja Sebab saat itu sungai mulai mengecil dan berharus sangat deras Jika nakodanya tidak profesional Maka bisa saja membuat kapal mereka menjadi karam Gila Baru kali ini naik kapal kayak naik ayunan saja Ucap Feby memberitahu Ini belum seberapa Bu Dokter Lebih gulu lagi akan lebih banyak tantangannya Oh ya? Seperti apa contohnya? Hmm tunggu sebentar Mungkin disekitar sini ada salah satu contohnya Saud Feby sembari menyalakan senternya dan menyoroti ke arah pinggir sungai Setelah beberapa menit ia segera menyuruh Lisa Melihat ke satu arah yang sedang ia senter Nah itu dia Apa Bu Dokter melihatnya? Mana? Itu Puluhan cahaya-cahaya kecil yang sedang saya senter Oh iya iya Saya melihatnya Memangnya itu apa Kak? Buaya Hah? Buaya? Iya Sungai ini terkenal banyak buayanya Dan salah satu cara kita mengetahuinya adalah dengan cara seperti yang saya lakukan sekarang Sebab mata buaya akan memantulkan sinar seperti halnya mata kucing Iya Kak Dan saya kaget kok banyak sekali ya? Iya Tapi Bu Dokter tenang saja Selama tidak terjatuh ke sungai mereka tidak akan mengganggu kita kok Ih Ngeri sekali ya Iya Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih mengerikan Oh iya? Apa itu Kak? Ikan tapah Ikan ini kami anggap sebagai ikan hiunya air tawar Itu karena keganasannya yang sangat terkenal Keganasannya seperti apa sih Kak? Suka menyambar sesuatu yang bergerak-gerak di air Jadi selain ikan ini selalu bertambah besar hingga mencapai berat seribu kilogram Ikan ini adalah ikan jenis karnifora Zaman dulu ikan ini sering menyambar dan memangsa hewan bahkan manusia yang berenang di sungai Waduh Waduh Tapi ikan ini sudah jarang kan? Masih banyak Hanya saja ukuran yang besarnya sudah minim Sebab semakin besar mereka akan semakin tidak menyukai kebisingan Mereka akan masuk ke sungai-sungai yang jarang dijelajahi manusia Jujur Kak Saya baru sekarang mendengar hal ini Maka ini jadi pengetahuan penting bagi saya Terima kasih ya Kak Ya sama-sama Dan saya juga selalu dengan Bu Dokter Yang masih mau mendengarkan penjelasan dan cerita dari orang disat seperti saya Pengetahuan itu bisa datang dari mana saja Kak Tidak ada kasta atau status sosial untuk membedakannya Ya saya setuju dengan Bu Dokter Dan kalau Bik Boleh bicara sebentar Selotok Rofi tiba-tiba Yang membuat Febi segera mengalihkan perhatiannya dari Lisa Memangnya ada apa Febi? Tanya Febi heran Manduhku terasa panas Saud Rofi sembari menggabir Febi dan Lisa Maaf Memangnya kenapa kalau panas Kak? Entah Bu Dokter Mau percaya atau tidak Yang jelasnya kalau mandau saya panas Menandakan adanya bahaya di sekitar kita Oh ya Hebat sekali Hmm saya tidak berpancut membagakan mandau ini Tapi yang jelas mandau ini adalah senjata pusaka keturunan kami Senjata ini dibuat pada tahun 1890 Dan sudah ratusan kali memberikan manfaatnya sebagai senjata Kalau boleh tahu contohnya apa sih Kak? Dulu kakek saya pernah diserang oleh dua ekor ular kobra sebesar batang pohon pinang Beliau merasa tak akan mampu menghadapinya Dan ketika beliau sudah pasrah Mandau ini mendadak melayang sendiri untuk menggabisi ular tersebut Ini memang terdengar tak masuk akal Tapi kenyataannya memang begitu Raffi menjelaskan dengan wajah yang bersungguh-sungguh Dan setelah mendengar itu Lisa merasa agak tidak percaya Tapi perasaan itu mampu ia tutupi dengan baik Jadi Raffi maupun Febby tidak merasa tersinggung karenanya Baiklah Jadi menurut pendapat kamu bahaya apa yang sedang mengintai kita? Hanya Febby kemudian mengembalikan ke topik awal Aku masih mencoba menganalisanya Bi Sebab menurut suhu panasnya Bahaya yang akan muncul bukan dari dunia sebelah Tapi dari dunia nyata Kalau begitu kita semua harus waspanya Contoh Febby sembari mempersirakan Lisa Agar masuk ke ruang kemudi Sebab hanya disanalah tempat paling aman Jika ada sesuatu yang terjadi Sementara itu pada saat yang bersama Warga desa batuah pun sedang berjaga-jaga juga Ternyata mereka baru saja dihebohkan Oleh teriakan salah satu warga yang hewan ternaknya kembali menjadi korban Sontak hal itu membuat Pak Kades Pak RT dan beberapa warga Yang cukup pemberani jadi beramburan mencari pelakunya Yang tak lain adalah makhluk misterius itu Ini benar-benar mengherankan Satupun dari kita tak ada yang berhasil menemukan jejaknya Padahal jumlah kita ini tidak sedikit loh Ucap Pak Kades dengan penuh emosi saat tak berhasil menemukan sasaran mereka Apa perlu kita sisir hingga ke hutan pak? Tanya salah seorang warga yang kelihatannya lebih pemberani lagi Tidak perlu Takutnya kita bukan menemukan makhluk yang kita cari Tapi malah bertemu bahaya yang lain Saud Pak Kades menolak Hmm memang benar apa kata Pak Kades Hutan kita masih banyak hewan-hewan buasnya Salah-salah kita bisa celaka Timpal Pak RT menegaskan Baiklah kalau begitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya Pak? Banyak para warga bersamaan Untuk malam ini bagi yang sedang bertugas ronda Saya harap tetap jalankan tugasnya Dan sementara itu malam ini juga saya dan beberapa para desa Akan rapat singkat di balai desa Saud Pak Kades menjelaskan Baiklah Pak kami setuju Bagus kalau begitu mari kita berdoa dulu Untuk keselamatan kita semua Baik Pak Kemudian karena merasa sudah tak ada yang bisa dilakukan lagi Akhirnya warga pun dibubarkan Dan selain itu para warga juga dihimbaukan Untuk tidak keluar rumah jika dalam keadaan yang tak benar-benar genting Dan untuk si warga yang ternaknya mati tadi Ia dihimbau juga agar mengurus jasad ternaknya besok pagi saja Sebab dinilai cukup beresiko bila dikerjakan di malam hari Carum jam tepat menunjukkan pukul 9 malam Hawa dingin tentu saja semakin terasa menusuk tulang Namun walau begitu Rofi dan Febby tetap berdiri kokoh di anjungan kapal Mereka berdua sekarang tidak sedang sok hebat atau pamer kekuatan Tapi mereka berdua kini telah menjadi benteng berjalan Bagi semua anggota rombongan Ya setelah beberapa puluh menit yang lalu mereka diserang oleh orang-orang yang tak dikenal Semua anggota rombongan jadi ketakutan dan tak berani bergerak kemana-mana Mereka hanya pasrah bila ada serangan lagi Dan ada pun jika berbicara mengenai serangan Sebenarnya serangan ini bukanlah dari perombak atau orang-orang jahat Tapi berasal dari sebuah suku berdalaman yang sedang berburu Mereka terkenal dengan suku yang tidak suka bertemu dengan orang-orang asing Jadi karena saat itu Sampan mereka kebetulan berpapasan dengan kapal